Halo teman-teman, ini Lioti, dan hari ini saya akan berbicara tentang report metagame dari minggu lalu kita juga ada beberapa turnamen di minggu ini juga, jadi mari kita mulai untuk yang akan mengambil top-in di minggu lalu dan minggu ini, jadi mari kita mulai dari turnamen berikut ini, mereka ada terlebih dahulu, terlebih dahulu di format ini, 1 minggu sebelum kesatria support release, jadi saya sangat-sangat untuk melihat apa kesatria akan melakukan untuk minggu selanjutnya, selanjutnya adalah LL3B, jadi untuk list ini, saya pikir main take is standard, tapi ini saya pikir ada 3 spear mode, pick f gun, ini untuk lock 2 tier, dan sword counseling, 3 sword counseling, dan 1 book of eclipse, 3 solemn dan reboot, next ini adalah tier, jadi ini player cut kelpik dan akito, dan hanya gunakan kelpik dan akito, dan gunakan kelpik kemudian ini, jika kamu masih ingin memainkan flow, ini dia punya reach 4th place, jadi dia main take, 3 dagrul, 3 impor, dan side take, he run artemate sleigh, 3 evernly, kemudian ini dari Chinese touramen, mereka gunakan Amano Iwato, saya lupa nama ini, jadi kamu hanya menggunakan disini, dan kamu tidak perlu berhubungan dengan hand trap, jadi kamu bisa menggunakan rune, atau mungkin gunakan untuk mencoba mengambil musuh, dan dia menggunakan 3 damage, 3 pot, pot of duality, 2 desire, 2 dingfish, 1 rekkiki, main take, 3 rivalries, 2 dirkan only, dan set, he play, 1 golden lord, 3 spear mode, regeki, dimfish, cosmic, event lithorrent, i forget this name, and next this is exosister, crystal piece, okay, and this is 60 card, good stuff, so if you want to see the detail, you you can follow me, and you can see my likes in here, so here is my twitter, next is we have, this is, all of this is third lament, this is third lament, this is third lament, this is pendulum magician, from, korean player, jadi dia mencapai top 4 he ran 1 sikuri, aku lupa tcsin name, he ran 1 sikuri, i think it help him play around time, and it's good against kid kawas too, but this is a bit different with valer, because valer is more flexible, because this sikuri is only negate when opening a special summon monster, and he run 2 duelist alliance, maybe he don't want to open multiple alliance, so he just to use undercut, because duelist alliance is only pertain, for extra, wait, what happened, i think this is standard maybe, the difference is, he run access code, and use max venom, creep venom, next is, this is from list before, from next player i think, this is third tier, all about tier, this is rune, he have really really good record, because 7-0, he only run 3 monster, amato, spear, and 6 trap, there can only, rival risk kill drain, dim fish, 3 demise, 1 desire, 3 duality, 2 reiki, 4 set, he run dd dynamite, i think i need to search this card, i forget the name, next is, tear with, little difference main deck, this one is help him to summon colossus, he run snow 2, he got top 4, so, this is one is, he just steal the rune, he got top 4, so, he got top 4, so, third tier, he made top 4, so, you can only summon kurius dari Electrum, Ignister plus Ignis, karena semuanya api, hanya ada cara dia summon Snow. tapi saya pikir setiap minggu, setiap minggu ketika Kasatria terlihat, Snow tidak bisa terlalu banyak. saya pikir ini kurius slot ini bisa diubah ke Stealth Swam Roach, jadi saya pikir untuk bermain Stealth Swam Roach jika lokal saya ada Kasatria di sana. ini dari Taiwan, dia punya record yang bagus, 8-0. ini Lupeleon ini sangat menarik, jadi misalkan kamu kit Kalos ada Ripper, jadi kamu bisa cycle back kit Kalos dengan Lupeleon, karena dia melakukan King Swam di sini, jadi dia bisa threat as Alpes, jadi kamu bisa summon Lupeleon dengan mudah. ini dari Korea, ini dia punya Lupeleon juga. dan dia mengambil Kaiju. oke, jadi ini Kaiju adalah Aqua, jadi ini membantu kamu fusion juga. dan juga saya pikir ini kad ini bagus untuk kemudian ketika Kasatria terlihat. tapi hanya ada 1 yang contributi, jadi masih perlu tes. ini adalah Pandulumagician, ini list ini berbeda dengan list yang saya katakan sebelumnya. tapi hanya berbeda adalah dia menggunakan EM OTS di sini, dan dia bermain 2-2 list alliance. dan untuk EXA, dia tidak bermain Masquerena. dia tidak bermain Masquerena. jadi, saya ada deck, shifter, chaos hunter, dagrow, 2 dagrow, 1 console link, menarik. 1 draw, oke. ini dari IGCS, ini adalah 2-2. dan ini adalah altercase, ada 5-3 record. ini adalah list yang saya katakan. jadi ini adalah list yang saya katakan untuk altercase player. jika kamu ingin bermain altercase. list ini adalah seperti ini. dia ingin mengambil necrovale untuk summon limit. ini ada 9-1 record. oke, jadi. dia hanya menggunakan 2 kelp, 3 motor dan 1 kel2. dia ingin menggunakan 3 impor. impor sangat kuat. jadi jika kamu tidak mempunyai chance untuk menggunakan talent. dan dia bermain 3 S. jadi untuk menggunakan Max G. oke, jadi, setik ini sangat luar biasa. jadi dia menggunakan 3 nip, 3 duel, 3 reaper, 3 talent. oke, jadi. saya masih tidak mengerti tentang draw. karena. saya tidak tahu apa deck yang dia mempunyai dengan draw. jadi. jadi. next. but. next is tier. this is. this is. 3.1.3 record. so this is. no. not really good result. and he run a crystal piece engine. so. you use full is good. and send this trap. and you can finish this trap. to add. crystal piece. dan 1 field so it's mean it means is foolish rule is second terraforming so this is first base first base of first base sprite so he main dark rule and he main 2 shifter and he still play swap plus 1 run in and the under is play 2 diva and max out for sprite monster 3 red 3 blue 2 carrot 1 jet 1 pixies 2 fender so for extra I think it's standard this is rune you can just check my twitter for the details and this one is level 8 good stuff but he only like play alpha kaiju and extra so I think this is going second deck okay I personally don't like this kind of deck because this is weird oh this is tier so he have five to record another tier this is first base rica rica from igcs okay so he have two green statue or wind statue and main deck to dark rule book of moon and one concealing and have the other inside two concealing inside tier this is labyrinth if you want to play labyrinth namiento maintenance next madojo we had he play souldrine souldrine is really veal slow so i dont think this is a good cut for meta today but he have a good result di sini, ini ignister, dia main take 3 counseling link, this is dracon might be stud, LL3P, this is dracon link this is pendulumejin from korean, i think i shared this in previous video let me talk a bit about this, the only difference is he run draco face of engine i personally don't like draco face of engine because he make your deck more heavy because you need like at least 5 slot because you need to use vector plus vector and 3 draco face off and he play 2 majesty, so it can search necro valley but i think this is really key i need to test this so i want to know how this deck will work or not but in theory this is good because you can easy to access electron or peon with draco face of plus joker but you need to cut your card like only use off and 2 duelist alliance also as far as i saw korean player really like to only play 2 duelist alliance so i think they don't want to break with multiple alliance also usually i always set out alliance when i play play penerlum magician and for eric striking okay standard okay and this one is i forget this namethek adaman oh yes adaman if you want to play adaman this is train okay there there oh this one is mikanko miska mikanko bisted you play diviner and full bastard monster tier with this printed spell engine i think i want to share this combo with this printed spell engine hero if you want to play hero and alt leaks this is from this is a trippy sprite okay i think that's all okay so on this last week is still trillemen have a lot of trillemen top so trillemen and still best deck before photon hypernova release so that's it and thank you for watching and see you guys next time and see you on the next one and see you on the next one